Intro Assalamualaikum Salam selamat dan perjagaan Saling menguat Menikmati hati kita Jawablah wa'alaikum salam Jawablah wa'alaikum salam Bila bertemu ucapkan salam Bila berpisah ucapkan salam Sesemang si saling menguat Jawablah wa'alaikum salam Jawablah wa'alaikum salam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Hai anak-anak Tepuk lagi dengan bunda Susan Wah senang sekali Tadi ini dengan Susan Akan mengajak anak-anak Membuat Keranjang Nah sebelum membuat keranjang bersama bunda Nah berdua tanggung jawab ya Oke bersiap Siap Tampuk cari satu Tampuk cari dua Tampuk cari tiga Tampuk cari empat Tampuk cari lima Berbunyi semua Ayo kawan duduk rapi sikapnya berdoa Hap Sikap berdoa Hap Tanganmu diangkat Hap Kakiku dilipat Hap Oke Before we start On the list of today Let's pray together Try begin Membaca surah Anfatikan Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalami Arrohmanirrohim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'i Yiddinak shiratul mustakin Syiratul lahi Na'an angka alayhi Mwidu ma'udu biayhi Walaktuli Amin Selamat Nah anak-anak Sebelum kita mau bekerja Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu Apa saja bagian-bagian dari rumah Nah bagian-bagian dari rumah yaitu Pintu Pintu berguna untuk keluhan masuk dari ruangan yang satu dan tanya lainnya Kemudian Cendel Cendelah berguna untuk tempat sirkulasi udara atau keluhan masuknya udara Selanjutnya yaitu Atap Atap yaitu bagian dari atas rumah Yang berguna untuk melindungi kita bagi bijak dan pandas Selanjutnya yaitu Lata Lata yaitu bagian bawah yaitu rumah yang berguna untuk kita sebagai bijakan Selanjutnya yaitu Dini Dini berguna untuk sebagai membatas ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya Serta melindungi dari atas Nah itulah bagian-bagian dari rumah Nah selanjutnya apa saja ya Ruangan yang ada di rumah Ruangan yang ada di rumah yaitu Ruang tamu Ruang tamu Yang itu Yang berguna untuk sebagai ruangan sehingga atau tidak ada ruangan yang bertujuan ke rumah kita Selanjutnya yaitu Ruang kamar tidur Kamar tidur digunakan untuk kita untuk beristirahat atau tidur Atau bisa juga untuk kita belajar Selanjutnya yaitu ruang kamar manji Kalau mandi, berguna untuk kita, mandi atau memisikan beri Selanjutnya, yang dulu, dapur Dapur berguna untuk kita memasak atau membuat makanan Selanjutnya, yang itu, garasi Garasi berguna untuk keuangan menyimpan pendagangan Seperti mobil, sepeda motor, sepeda Nah, itulah keuangan yang ada di rumah dan tanah Saatnya membuat kerja Nah, kita siapkan dulu alat dibahannya yang enak-enak Yaitu, kertas berbentuk persegi yang sudah disiapkan dulu Selanjutnya, kertas yang berbentuk persegi pasangan Selanjutnya, kita siapkan flek Nah, langkah yang pertama, coba kita perhatikan kertas yang berbentuk persegi Nah, kita lihat ada tanda X atau tanda silangnya Coba kita lihat berapa jumlah jumlah tanda X atau tanda silangnya Nah, ini ya Nah, ini ya Ada satu Sudah Selanjutnya, di sebelah tanda X Kertas yang ini, kita letakkan di atas tanda X Nah, seperti ini Kemudian, kita letakkan di atas tanda silangnya Nah, jadinya seperti ini Kemudian, kita beri juga tanda X yang di atas tanda silangnya Nah, sudah Sudah Setelah itu, pecah dengan setelah tanda X Kita lipat Langkah kita taruh di atas tanda X Nah, kemudian, kita tekan Kita tekan Nah, seperti ini Lagi 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 Tanda X Setelah itu, kita tekan Lagi Kertas Tanda X Kita tekan di atas tanda X Lagi 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 Tanda X Selanjutnya, kertas Lagi Lagi Saya tekan di atas tanda X Lagi 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 Tanda X Ya Lagi Wah, enggak sekalian pernah, tapi ini belum selesai. Kita beri pegangan dulu biar. Kita ambil kertas untuk persegi layaknya. Kemudian kita beri ribu yang kanan dan cirinya. Dan kita beri ribu yang kita rekatkan. Ada bagian yang sama. Hanya sudah kita rekatkan juga kertas bertutup persegi panjangnya di bagian yang di sisi sebelahnya. Atau bagian sisi sebelahnya. Nah, seperti ini. Tadah, sudah jadi cerahnya. Bagus sekali kan anak-anak. Anak-anak pasti bisa. Selamat mencoba, ya. Telah belajar kita hari ini anak-anak tentang bagaimana cara membuat tas keranjang. Nah, sebelum menangkut belajar kita hari ini, kita berdoa ke video beri anak-anak. Ready? Tepuk doang. D-O-A-H Aftar bisa di kelas kre. Tidak, ya. Tidak, ya. Membaca doa telah bermain dan berajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arina hatko hatko warzutnavi tiba-a. Wa arina ubatila batila warzutnavi tiba-a. Amin. Selesai. Nah, sekiannya dulu ya anak-anak. Cuma kita ingin, insya Allah Kita akan berjumpa lagi Dari kesempatan, oke Ditelah dan sama anaknya itu Hebat Dan tutup di wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh